Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Persona Channel Untuk kali ini, kita akan melakukan tes buta warna Selain tes buta warna juga, nanti saya akan jelaskan Bagaimana trik agar rekan-rekan yang khususnya buta warna Bisa menjawab soal ini Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini Dan aktifkan loncengnya Sedikit sharing tentang buta warna ini Saya juga termasuk mengidap buta warna parsial setelah diponis oleh dokter Sekitar 10 tahun yang lalu Nah setelah diponis tersebut Saya melakukan beberapa pengobatan alternatif Dan hasilnya nihil Karena kita tahu Kalau misalkan buta warna itu tidak ada obatnya Karena itu bawaan gen, bawaan dari lahir Nah ketika ada orang yang mengembel-embel bisa mengobati buta warna Itu bullshit Buta warna tidak akan pernah sembuh Seperti itu Jadi rekan-rekan jangan tertipu Dan juga Dengan metode ini Dengan metode yang saya buat ini Saya ketika tes kerja Pas waktu itu di PLN Untuk tes kesehatan Untuk tes kesehatannya Ada tes buta warna Buat sendiri Mungkin dengan metode saya juga Rekan-rekan mampu melewati tes buta warna ini Oke langsung saja Kita mulai di PLN Yang pertama Tapi sebelumnya Kita membahas di buku 28 PLN Jadi yang akan kita bahas kali ini Yakni buku 28 PLN Karena tolong diperhatikan Dan karena ini kepanjangan Kita akan bagi 2 part Seperti itu Oke langsung saja Kita mulai dari PLN Di PLN yang pertama ini Baik yang buta warna Maupun yang normal Itu akan melihat angka Yakni disini Di PLN yang pertama ini Angka 12 12 Seperti itu Lanjut ke PLN yang kedua Di PLN yang kedua Orang yang tidak mengedap buta warna Akan langsung bisa menjawab Dari PLN ini Tapi untuk yang buta warna parsial Dan untuk buta warna parsial Ini kita hanya melihat angka 3 Seperti ini Ini garisnya Tapi sebetulnya ini salah Jawabannya itu Adalah 8 Nah kalau misalkan Nah kalau misalkan Rekan yang buta warna Kalau misalkan melihat pola Angka 3 Seperti ini Kemudian ada warna yang kontras Dengan yang lainnya Di sebelah sini Itu pasti jawabannya itu 8 Nah saya akan kontraskan dulu warnanya Nah seperti ini Ini angka 8 dari PLN yang kedua Lanjut ke PLN yang ketiga Di PLN yang ketiga ini Orang yang normal Akan bisa langsung menjawab Tes PLN yang ketiga ini Tapi untuk Rekan-rekan Yang sama seperti saya Pengedap buta warna parsial Itu akan melihat angka 70 Seperti ini Ini garisnya 7 Ini garis warnanya ini 7 Ini 0 70 Ini ternyata salah Yang benar itu Adalah 29 Kenapa 29 Kita kontraskan dulu warnanya Nah Ini angkanya 29 Ketika rekan-rekan yang buta warna Melihat angka 70 Atau polanya seperti ini Langsung jawab 29 Dengan cepat Seperti itu Lanjut ke PLN yang keempat Nah di PLN yang keempat ini Untuk yang buta warna Akan terlihat Angka 2 Seperti ini Tapi jawabannya itu Bukan 2 Melainkan 5 5 Kita lihat disini Garisnya Kita ambil warna hijau Yang beda dengan Warna-warna sekitarnya Nah Ini membentuk Angka 5 Seperti itu Ini warna hijaunya Segini Kemudian Ini juga warna Hijaunya segini Dan segini Nah Kalau misalkan Rekan-rekan melihat Pola warna yang seperti ini Tolong diperhatikan Ini jawabannya 5 Langsung saja jawab 5 Seperti itu Kita kontraskan dulu Benarkah 5 Nah Seperti itu Ini Akhirnya 5 Next Di PLN yang kelima ini Orang yang Buta warna Tidak bisa melihat apapun Sama saya Tidak bisa melihat apapun Nah Untuk itu Rekan-rekan perhatikan Pola warna Di sebelah atas ini Ini Membentuk Kepala Nomor 3 Kita fokus Di sini Kemudian Lihat ke bawahnya Juga Ini berbeda dengan Pola sekitarnya Warnanya Beda Nah Kalau misalkan Rekan-rekan melihat Angka ini Kalau misalkan Melihat kepala ini Polanya seperti ini Langsung saya Saja Jawabnya 3 Seperti itu Kita kontraskan Nah Seperti ini Jadi Melihat Kontrasnya Di Berbeda dengan Yang lain Oke Langsung Saja Ke PLAT Yang berikutnya Orang Yang Memiliki Kelayanan Genetik Buta warna Untuk Yang PLAT 6 Ini Tidak Bisa Melihat Apapun Nah Bagaimana Agar kita Bisa Menjawabnya Rekan-rekan Lihat Warna Yang Beda Dengan Warna Kebanyakan Nah Kita Lihat Di sini Ini Berbeda Dengan Kebanyakan Karena Ini Membentuk Pola Garis 1 Berarti Ini 1 Segini Kita Tebak 1 Kemudian Kita Lihat Sebelah Sini Ini Warna Hijau Berbeda Dengan Yang Lain Nah Kalau Misalkan Seperti Ini Kita Anggap Ini 3 Atau 5 Tapi Lihat Kita Ke Atas 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 Sedikit Ini Berbeda Berarti Ada Kemungkinan Ini Angka 5 Berarti Kita Jawab 15 Kita Kontraskan 15 Nah Seperti Ini Oke Lanjut Ke Plets Berikutnya Di Plets Yang Ketujuh Ini Orang Yang Tidak Buta Warna Akan Langsung Bisa Menjawab Tapi Untuk Yang Buta Warna Sangat Susah Dan Hampir Tidak Terlihat Angka Apapun Seperti Tadi Metodenya Kita Kita Tebak Atau Kita Lihat Warna Yang Berbeda Dengan Sekitarnya Kita Fokuskan Di Tengah Lingkaran Kita Lihat Warna Warna Di Tengah Ini Beda Nah Kita Lihat Ada Yang Warna Hijau Membentuk Garis Nah Garisnya Melengkung Seperti Ini Ini Bisa Satu Kemungkinan Bisa Satu Bisa Tujuh Tapi Disini Kita Lihat Ini Warna Hijaunya Sampai Sini Karena Panjang Kita Asumsikan Ini Tujuh Kemudian Ke Sebelah Sini Sebelah Sini Kita Lihat Warna Yang Berbedanya Garisnya Seperti Ini Nah Sebelah Sini Saya Tidak Kelihatan Kemudian Ini Warnanya Beda Sama Yang Lain Kemudian Ini Kalau Misalkan Kita Lihat Gambarnya Seperti Cross Gini Dan Kita Bisa Asumsikan Ini Angka 4 Kalau Misalkan Rekan Melihat Pola Yang Seperti Ini Jawabannya 7 Sama 4 Berarti Di Plate Yang Ketujuh Ini Jawabannya 7 4 Oke Next Selanjutnya Di Plate Yang Kedelapan Orang Orang Buta Warna Parsial Tidak Bisa Melihat Angka Apapun Tapi Kita Lihat Disini Ada Perbedaan Warna Di area Ini Itu Membentuk Sedikit Angka O Dan Ini Ada Garis Seperti Ini Kita Bisa Tebak Ini Angka 6 Kita Lihat Nah Ini Angka 6 Tapi Kalau misalnya Rekan Rekan Saya Termasuk Orang Yang Di Skip Untuk Yang Angka 6 Ini Karena Benar Benar Tidak Kelihatan Sama Sekali Tapi Ini Ada Toleransi Dari Dokter Jadi Kalau Misalnya Tidak Bisa Menjawab 2 Atau 3 Dianggap Rekan Rekan Masih Normal Sejuga Tidak Bisa Menjawab Di Pledge Yang Kedelapan Ini Oke Lanjut Ke Pledge Selanjutnya Di Pledge 9 Ini Orang Yang Buta Warna Akan Melihat Ada Warna Yang Berbeda Di Area Ini Dan Membentuk Pola Seperti Angka 4 Tapi Buram Tidak Kelihatan Tapi Sedikit Berbayang Angka 4 Nah Kalau Misalkan Ada 4 Di Pojok Ini Pasti Disininya Angka 5 Ini Jawabannya 45 Kita Kontraskan Seperti Ini Angka 45 Selanjutnya Di Pledge Yang Kesepuluh Orang Yang Buta Warna Hanya Melihat Titik Tidak Ada Muncul Warna Tapi Kita Fokuskan Di Atas Ini Ada Garis Kepala Warnanya Berbeda Dengan Yang Lain Kesini Ini Warnanya Kesini Nah Kita Bisa Asumsikan Kalau Misalkan Melihat Polanya Seperti Ini Ini Berarti Angka 5 Seperti Itu Next Di Pledge Yang Kesebelas Kalau Misalkan Perhatikan Di Area Sini Itu Berbeda Warnanya Dengan Area Yang Lain Ini Mirip Angka Seperti Ini Angka 7 Kita Lihat Benar Ini Angka 7 Di Pledge Yang Kedua Ini Orang Yang Buta Warna Parsial Akan Melihat Sedikit Jelas Angka 1 Dan 6 Disini Nah Berarti Untuk Pledge Yang Kedua Belas Itu Jawabannya 16 Karena Warna Yang Ada Disini Membentuk Pola 1 Dan Di Sebelah Sini Pola 6 Seperti Itu Kita Kontraskan Dan Ya Benar Ini Angka 16 Oke Untuk Part 1 Ini Saya Cukupkan Dulu Dan Rekan Rekan Saya Harapkan Kalau Misalkan Rekan Rekan Melihat Youtubenya Dari HP Cari Ruangan Gelap Si Braigness Dikurangi Sekurang Kurangnya Agar Rekan Rekan Bisa Sedikit Melihat Si Angka Yang ada Di Plets Plets Tersebut Seperti Itu Kemudian Latih Tiap Hari Lihat Polanya Maka Rekan Akan Setidaknya Menebak Apa Jawaban Dari Tes Buta Warna Yang Nanti Akan Diberikan Oke Mungkin Cukup Dari Saya Kita Lanjut Ke Part 2 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Tengah 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 Terima kasih.